selamat menikmati dan disini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat lagu per beat yang saya contohkan di awal video tadi ya dengan aplikasi VN nah aplikasi VN ini ada di Google Play Store jika teman-teman yang belum punya silahkan download terlebih dahulu dan tampilan awal dari aplikasi VN ini ya seperti ini kalian bisa lihat di layar sebelum lanjut ke tutorial saya mengingatkan teman-teman untuk menekan tombol subscribe yang warna merah dan aktifkan tanda loncengnya oke langsung saja kita ke tutorialnya nah disini kita pilih icon plus yang di bawah yang berwarna hitam kemudian kita pilih new project nah disini teman-teman siapkan foto sebanyak 29 foto nah disini saya akan memilih foto mana saja yang akan saya edit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah dipilih foto-fotonya kemudian kita pilih warna biru itu ya tanda panah di bawah kanan nah kita lihat tampilan timeline pada aplikasi VN nya kita klik foto di bagian pertama dan kita perlebar terlebih dahulu fotonya agar mudah untuk mengeditnya nah kita perlebar kita tentukan detiknya nah foto pertama itu terdapat di detik 1,87 kurang lebih nah untuk teman-teman jangan di skip videonya agar teman-teman semua tahu berapa detik pada tiap fotonya karena tiap foto detiknya berbeda-beda maka dari itu saya sarankan tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan saya akan mencantumkan rumus perbitnya di video ini terus tonton videonya jangan skip ya teman-teman selamat menikmati 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 deskripsi setiap video kalian tonton nah disini saya akan bisukan suara musiknya karena terkena hak cipta nah disini saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan efek atau animation yang lainnya disini saya hanya memberi tutorial tentang beat perlagu atau foto agar pas dengan beat musik yang kita inginkan export agar video yang sudah kita edit itu tersimpan di galeri hp kita caranya sangat mudah nah di pojok kanan atas itu terdapat tulisan save dan export jika teman-teman ingin menambahkan efek kalian bisa melihat di kolom paling bawah itu terdapat banyak efek-efek kalian bisa pilih sesuai selera kalian disini saya tidak menggunakan efek karena saya hanya menjelaskan detik beat pada lagu nah jika sudah kita tekan tombol export export original itu kalian bebas mau dicentang atau tidak agar resolusinya bagus dan hasilnya jernih lebih baik dicentang dan resolusi di rata kanan semua jika sudah akan seperti ini tampilannya kita beri judul pada kolom titel terserah nama terserah kalian mau diberi nama seperti apa ini saya menggunakan nama beat DJ Siul kalian bisa tunggu sampai selesai pengeksporannya setelah selesai video tersebut sudah ada di galeri hp kita saya rasa tutorial ini sangat mudah dimengerti semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman kalian yang belum mengetahui bagaimana caranya mengedit video per beat yang seperti kalian lihat di awal video tadi dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati